Salam Warta Kepri TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Rio. Hari ini Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 Tentara Nasional Indonesia. Berita pagi menghiasi sejumlah portal media, termasuk media Warta Kepri, BKID membahas tentang kegiatan upacara secara virtual di berbagai tempat, mulai dari provinsi, tingkat kota, dan kabupaten. Namun, menjelam malam hari, berita tentang disahkannya rancangan undang-undang cipta kerja yang menjadi undang-undang, ternyata menjadi pembicaraan di dunia maya, termasuk di Twitter sampai saat ini, mendapat trending nomor 1 di Twitter, most.estegmosi3kerja. Baik, kami akan membahas RUU ini menjadi undang-undang. Ada sebuah video, terjadi perintruksi yang keras dari anggota fraksi demokrat, DPR RI. Mari kita dengar dulu. Pasal 1 ke 4 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam kurung rapat peribadi. Cocok, bisa disesuaikan. Itu pandangan peranang fraksi ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, ini terjadi persetegangan antara pimpinan rapat dengan anggota dari fraksi demokrat yang menyatakan, ada intinya, fraksi demokrat tidak setuju dan tidak bertanggung jawab atas undang-undang ini dan memilih untuk walk out. Kita lihat selanjutnya. Saya sudah berikan kesempatan, Pak Ketua. Saya sudah berikan kesempatan, Pak Ketua. Tolong, tolong, Pak Ketua. Nanti, Pak Ketua. Saya sudah berikan kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Setelah itu nanti, Pak Ketua. Kami ingin menyampaikan. Di sini, anggota dari demokrat, fraksi demokrat, Benny Kaharman, setelah menyatakan ketok palu persetujuan dari pimpinan, menyatakan menyatakan instrupsi. Instrupsi, instrupsi satu menit sebelum pandangan terakhir kependapat dari pemerintah dalam hal ini akan pidato dari Mengko Perekonomian Erlanggar Tartu. Nanti, setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan, tidak, kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong, Pak Ketua, baca pasal ini. Saya baca, Pak Benny Pak yang lama itu. Pak Ketua. Ya, intrik-intrik di Angkota Dewan bermunculan ya. Memang dari awal, dari RU ini, Partai Demokrat sebagai partai yang tidak beroposisi, juga tidak mendukung pemerintah, selalu mengambil jalan tengah. Dan kali ini dia mengikuti dari pandangan dari masyarakat yang sebagian buruh katanya menolak ini. Tapi apakah RU ini akan sebenar-benarnya sebuah produk yang benar-benar merugikan masyarakat? Nanti kita akan membahas undang-undang ini, cerita kerja ini, dari pandangan sejumlah masyarakat, terutama melalui salinan WhatsApp yang Warta Kepri coba rangkum. Tapi kita dengar aja, apakah ini... Pak Benny, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripunan. Ketua, ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturkan mekan itu. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah... Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapatnya. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Tolong saya menghormati dan menghormati, untuk kami dikasih kesempatan. Saya sudah... Satu menit. Tidak, ini persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru-baru... Kalau demikian, maka kami, Farsi Demokrat, menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Ya, akhirnya memang walk out juga. Seperti video yang kita dapat di Twitter ini. Dan di sejumlah pemberitaan di media online juga menjelaskan partai fraksi dari Demokrat. Jadi kita masuk dulu kepada beritanya yang kami kutip dari Mediana Sona. Memang fraksi Demokrat dan PKS menolak. Tapat Paripunna, DPR RI, Senin. Resmi mengesahkan Omnibus Law, Rancangan Undang-Undang, Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sementara di depan komplek DPR, aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demokrasi elemen buruk dan masak sipil. Jadi malam hari ya. Ya, jadi tadi kepada seluruh anggota, saya mohon persetujuan forum rapat Paripunna ini bisa disepakati, tanya Wakil Ketua DPR Haji Samsudin, selaku pimpinan sidang Paripunna di kompleks DPR Senayan, Jakarta. Setuju. Sahut mayoritas anggota yang hadir. Tak! Bunyi palu sidang diketuk sebagai tanda disahkan yang doang-doang tersebut. Ini, ini, ibaratnya Anda mungkin bisa melihat beritanya yang muncul di sejumlah media dan Warta Kepi juga mengutip ini. Demokrat menilai cipta kerja dibahas terlalu cepat dan terburu-buru sehingga pembahasan pasal perpasal tidak mendalam. Kita juru bicara, kata juru bicara, Demokrat Marwan Cik Asan. Nah, ini di sini. Pengesan RU Cita Kerja hadiri langsung perwakilan pemerintah diantaranya Mengko Perekonomian Erlangga Harkato, Menteri Keuangan Semuryani, Menteri Hukum dan Hamliaswana Lawli. RU Cita Kerja mulai dibahas di DPR dengan pemerintah pada April 2020. Sepanjang pembahasan RU Cita Kerja mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil. Ya, ini berita mungkin pemirsa bisa melihat banyak di website dan mungkin televisi sudah menayangin juga. Tapi kita tidak hanya fokus ke sini, kita akan melihat tentang sehari sebelumnya rilis siaran pes resmi dari Kementerian Perekonomian menjelaskan 63 kali rapat RU Cita Kerja beri banyak manfaat ke masyarakat. Cuti PHK ikut di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu yang judul kami ambil karena memang isi beritanya seperti itu. Ya, ini pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 Jakarta. Kita melihat disini secara rinci menjelaskan selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi di dan pembukaan lapangan kerja antara lain proses periziden berusaha yang rumit dan lama. Persyaratan investasi yang diberatkan, pengadaan lahan yang sulit hingga pemberdayaan UMKM dan kooperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi yang birokrasi periziden yang cendung lamban yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Ya, kalau memang tujuan undangnya untuk mencari pembuka lapangan kerja kenapa ditolak ya? Ya, semoga saja benar positif isinya tapi kita lihat di dalam release tersebut RUU cipta kerja beri manfaat banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang dirasakan diantaranya UMKM dan UKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS online single submission ditambah lagi kemudahan dalam mendapatkan hak kekayaan dan terkeluar kemudahan dalam mendidikan perserangan PT perserangan hingga kemudahan perseratan ban biaya murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM kalau dikaitan dengan bahasa media mungkin iklan jangan dilihat penelitian sertifikasi halal menjamin percepatannya kita masuk ke fokus kepada tingkat-pingkat pelindungan menjamin ada kepastian pemberian pesangon Dimana dalam pemberian pesangan pemerintah menerahkan program jaminan kehilangan pekerjaan JKP dengan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian, jaminan ritual, dan jaminan pensiun Serta tidak menambah beban iuran kepada pekerja dan perusahaan Jaminan kehilangan pekerjaan berupa bentuk perlindungan terhadap pekerja yang kenapa akan Dengan manfaat berupa cash and benefit, upskilling, dan upgrading Serta akses ke pasar tenaga kerja Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha baru Ujar Mengko Erlangga Ini ibaratnya sama seperti yang biasa yang ada di perusahaan-perusahaan selama ini Jika kita di PHK, kita mendapatkan cash benefit Kemudian surat keterangan kerja Sehingga bisa membuka usaha baru atau bekerja di tempat baru Di sini, mekanisme pemutusan hubungan kerja juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur undang-undang dalam ketenaga kerjaan Selain itu, RUU cita kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti amil yang telah diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan Kita boleh lihat fungsi krusialnya di mana Ya, ini proses panjang RUU-nya ada Ya, ini manis mua isinya Tidak ada yang memberatkan Tapi memang kita Kita akan kritisi nanti di akhir video Cukupan materi undang-undang sangat luas Ya, ini Tapi yang menarik di sini juga kita melihat Setelah di publikasi Berita, jadi muncul estekmosi tidak percaya Ya, kejadian susah bagi seluruh ini Ini masyarakat Foto-fotonya Orang dari Gimana ya Mahasiswa JEM Punya presiden tidak jelas Punya wakil presiden AFK Punya wakil rakyat kelihatan pintar atas pas kampanye Tahunya goblok Ya, inilah Mahasiswa UGM Nah, ini Tetap mahasiswa UGM Impostor Jangankan rakyat Sesama wakil rakyat juga di mood Wak-wak-wak Ya Itu yang terjadi Oke Sebelumnya kan Pemberitaan Buru akan demo Kita akan lihat Posisi dari Kita dapat kiriman surat Apakah ini Lampir ini adalah Benar Atau memang tidak Tapi kita akan lihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPI Konfederasi of Trade Union Situ DPP FS PMI Lantai 2 Pondok Gede Jadi Dalam surat ini Instruksi Organisasi untuk Membatalkan mogok nasional Mogok nasional Kan Kami putuskan Mencermati Berbagai risiko Yang berdampak COVID Ya Dibatalkan Karena COVID Kemudian Bahwa benar Pasal gajian Membawai ruang Bahwa Mogok kerja Yang tidak Tidak sah Menegasan Bahwa Mogok kerja Yang dilakukan Bukan akibat Gaganya Ponding Adalah Tidak sah Atas dasar Tersebut Dan KSPI Menstruksikan Kembali Kepada Pimpinan Apelasi Perwakilan Daerah KSPI Untuk dapat Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan Berlaku Ditandatangani Insinyur Haji Said Bal M.E. Presiden Sekretaris Seramidi Sekjen Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Ini cukup Biasanya Yang paling Banyak Masanya Karena memang Federasi Gabungan Gabungan Dari serikat Serikat Pekerjaan Kita tahu Beberapa Mungkin Anda Sudah Penalai Video Gabungan Untuk Menolak Bersama Sama Tanggal 6 Sampai 7 8 Untuk Demo Targetnya Seperti Itu Bisa Jadi Mungkin Bisa Dilihat Di www.kspi.org Apakah Benar Suratnya Tapi Memang Kalau Melihat Faktanya Ini Dibagikan Sejumlah Tokoh Tokoh Di Provinsi Kepri Apakah Ini Akan Dilaksanakan Tapi Berita Hari Ini Di CNN Atau Di CNBC Akan Terjadi Mogoh Besaran Besaran Besok Jakarta Dengan Target 2 Juta Orang Mogoh Itu Kita Kali Beritanya Nanti Ini Kita Membahas Sekarang Ini Adalah Percakapan Di WA Yang Saya Coba Copy Paste Kemudian Beredar Ke Sejumlah WA Group Untuk Mencoba Memberitahu Saja Tapi Ini Judul Pesan Berantainya Itu Adalah Meluruskan HOAK 12 HOAK Omnibus Law RUU Cita Kerja Di Masyarakat Beredar 12 Alasan Buru Menolak Omnibus Law 12 Poin Tersebut Ternyata Tidak Benar Ini Dari WA Yang Pesan Berantai Bini Kita Kupas Satu Per Satu Beserta Pasal Fakta Yang Sebenarnya Agar Semua Jelas Oke Fakta Pertamanya Benarkah Uang Pesanggon Dihilangkan Faktanya Uang Pesanggon Tetap Ada Ini Dercantum Pada Bank 4 Ketendaga Kerjaan Pasal 89 Tentang Perubahan Pasal 156 Ini Sudah Sudah Ada Yang Pesan Berantai Kita Belum Dapat Kalau Pesanggon Hilang Tentu Buruh Ribut Pasti Ribut Kemudian Bapak I R Pesangg selamat menikmati 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 subscribe like comment comment selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati